oke teman-teman selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di vlog paket media bagaimana kabar dan hari ini semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman nah di depan kita hari ini ada NHK N1 Mac ya teman-teman jadi kemarin kita unboxing dan juga review N1 Elite kemudian ini juga sudah kita review nah hari ini kita mau bahas lagi NHK N1 Mac ini nah nanti mungkin kita rotes juga kemudian ini mau kita pakai harian dan juga perdana hari ini kita mau bikin untuk mudik teman-teman jadi ini suasananya sudah mudik ya teman-teman kemudian kita mau pasang juga intercom dari Gear League jadi ini Gear League GMAX yang kemarin sudah kita unboxing dan juga kita review tapi belum sempat kita pasang nah hari ini kita mau coba pasang di NHK N1 Mac aja karena yang beberapa film harian kita sudah kita pasang ya ada NHK R1 Mac kita pasang Gear League C2 kemudian kemarin kita pasang di NHK N1 Elite ada BT12 yang itu harganya murah banget tapi suaranya juga lumayan ya harganya sekitar Rp100.000 aja kemudian hari ini kita mau pasang GMAX ini di NHK N1 Mac ini teman-teman jadi ini NHK N1 Mac dengan warna putih kita mau pasang Gear League GMAX nah hasilnya seperti apa kemudian cara pasangnya seperti apa nanti kita coba lihat hasilnya teman-teman nah ini dia sudah waterproof kemudian bluetoothnya sudah 5.2 dan juga jangkauan intercomnya bisa 2000 meter teman-teman kemudian untuk helmnya sendiri disini seperti ini untuk helmnya nah ini NHK N1 Mac ya teman-teman warna putih cakep banget warna putihnya kemudian yang kita punya ini dia ukuran M ini belum kita buka ya teman-teman kemudian untuk N1 Mac ini dia menggunakan RHD lens ya nah seperti ini ini RHD lens sama dengan di NHK Mark 1 yang kita punya kemarin juga nah seperti ini kemudian untuk tampilan dari belakangnya seperti ini kita buka dulu kita lepas dulu ya karena kita mau pakai untuk harian juga kita lepas dulu nah seperti ini kita lepas untuk labelnya kemudian untuk NHK N1 Mac ini dia sudah ada slot untuk intercomnya ya teman-teman jadi ini dia lebih mudah kita coba lihat seperti ini kita bongkar dulu nah seperti ini jadi untuk bedanya di NHK N1 Mac ini dia untuk busa pipinya itu sampai di bagian sini ya kemudian ini bisa dibuka dan di bagian dalam ini sudah ada slot untuk intercomnya beda dengan di NHK N1 Elite dia nggak ada untuk slot intercomnya teman-teman tapi kemarin kita coba pasang juga masih tetap bisa videonya nanti kita tayangkan juga untuk NHK N1 Elite seperti ini kita coba buka nah seperti ini kita lepas dulu kemudian kita coba lihat untuk slot intercomnya nah seperti ini teman-teman jadi di bagian sini untuk yang MAC sudah ada slot intercomnya nah ini ada slot intercom kemudian di bagian sini juga nah seperti ini kemudian kita siapkan dulu untuk intercomnya ya teman-teman kita buka dulu untuk intercomnya jadi ini adalah intercom dari GMAX Gear League ya Gear League GMAX teman-teman harganya ini cukup terjangkau sekitar mungkin 500 ribuan ya kalian bisa cek deskripsi book kalau kalian ingin beli nah seperti ini kemudian untuk isinya seperti yang sudah kita unboxing kemarin dia cukup komplit dan harganya juga cukup terjangkau nah seperti ini kemudian nanti kita pakai yang klipnya pakai penjepit aja ya kita bongkar dulu nah kita pakai yang ini aja biar lebih aman biar lebih aman daripada yang tempel ya teman-teman sepertinya untuk di NHK N1 Elite ini bisa nah seperti ini pasangnya di sebelah kiri bisa teman-teman ini kita bisa pasang jepit disini ya nanti kita coba pasang jepit apa tempel apa enaknya tempel aja teman-teman seperti ini oh ini di sebelah kanan ya nah seperti ini tempel 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 juga oke sepertinya nah seperti ini teman-teman nanti kalau yang tempel hasilnya mungkin seperti ini atau kita pakai yang jepit aja yang jepit juga bisa nah seperti ini kita lihat dulu untuk perlengkapannya yang kita butuhkan ya nah seperti ini tentu saja kita butuh kunci L kemudian intercomnya cakep banget teman-teman nah ini untuk intercomnya GILIC GMAX nanti kita coba pasang kemudian mikrofon dan juga speaker nah seperti ini kemudian ini bedanya ya teman-teman jadi kalau kalian beli intercom yang di angka sekitar 300an ke atas atau 200 ribuan lebih ya dia ini pasti bisa dilepas pasang untuk mikrofonnya jadi kalian bisa menggunakan speakernya aja ataupun plus mikrofon ataupun bisa diganti mikrofonnya yang menggunakan kabel ataupun yang menggunakan pegangan yang kaku kayak gitu kalau yang murah biasanya dia langsung jadi satu untuk kabel-kabelnya ini nah ini dia dapat dua mikrofon ya ini yang menggunakan kabel lentur kemudian biasanya kalau yang ini biasanya yang untuk helm open face dia bisa menggunakan seperti ini nah nanti kita gunakan yang ini kemudian kita pakai speakernya dan juga tentu saja disini sudah disediakan juga kunci L dan juga perlengkapannya oke langsung aja kita coba install di NHK N1 Mac ya teman-teman untuk intercom gilig G Max jadi sama-sama Max ternyata waduh sebentar lighting andalan kita mari oke langkah pertama kita pasang dulu klip penjepitnya teman-teman disini dia sudah disediakan kunci L jadi kita tinggal pasang saja nah ini mau kita gunakan mudik ya nanti teman-teman semoga ini mudik di perantauan yang terakhir ya semoga kita bisa fokus bekerja di rumah jadi gak perlu jauh-jauh ya doain aja ya teman-teman jadi ini semoga ini mudik kita yang terakhir jadi kalau nanti pengen pergi-pergi jauh pengen jalan-jalan itu sekedar jalan-jalan nah seperti ini sementara ini kita bisa pasang disini tapi nanti kita lihat ya kalau sudah dipasang untuk padnya ini bisa atau enggak oh sepertinya ini cakep sih ini sudah kayak sudah di kasih semacam slot kayak gitu tapi nanti kita kita lihat setelah ini kita kencangkan kita pasang dulu untuk busa checkpadnya apakah nyangkut ataukah enggak harusnya sih enggak ya karena dia memang sudah disediakan untuk slot intercom oke jadi untuk masang intercom ini sebenarnya mudah ya teman-teman kalau helm kalian ini sudah support dengan intercom kayak gitu jadi kalian gak perlu ngakal-ngakal lagi seperti ini kemudian kita coba pasang ya kita coba pasang dulu ini ada penjepitnya oh aman teman-teman nah jadi seperti ini hasilnya jadi ini bisa dipasang kemudian bisa digrip juga nah sekarang kita pasang langsung aja untuk perekat di speakernya kita lepas dulu biar lebih mudah jadi untuk GMAX ini harganya sekitar 500 ribuan kemudian di NHKN1 ini juga yang MAC ini sekitar 500 ribuan teman-teman nah untuk interiornya dia seperti ini ya beda kalau yang Elite itu interiornya warnanya putih yang MAC ini dia menggunakan interior dengan warna hitam seperti ini kemudian kita langsung pasang aja kita lepas dulu yang ini ya biar lebih mudah busanya kita lepas sekalian tinggal nanti kita pasang kembali nah jadi seperti ini ya teman-teman untuk interior dari NHK N1 MAC sekarang kita pasang kita ambil dulu untuk speakernya ya teman-teman kita coba buka nah seperti ini untuk speakernya oh ya kita pasang dulu perkatnya ya tentu saja sampai lupa nah disini dia pasti dikasih perkat itu double teman-teman jadi kalian bisa pasang mungkin di dua helm ya jadi mungkin kalau kalian punya helm open face dan juga half face kayak gitu kemudian punya full face juga jadi bisa dipasang ini perkatnya jadi kalau kalian pengen ganti helm intercomnya bisa tinggal dilepas kayak gitu jadi kalau kalian sudah pernah pasang intercom di helm kalian kayak gitu gak perlu nempel-nempel kayak gini lagi jadi kalian bisa menggunakan ini ya perkat yang sebelumnya ya ini kita pasang dulu seperti ini kemudian kita tempel nah kita tempel di bagian sini ya teman-teman oke kemudian kita lepas lagi satunya oke kemudian kita pasang langsung nah seperti ini jadi cukup mudah untuk masangnya kemudian nanti kita butuh yang kecil juga yang seperti ini ya teman-teman ini ini kita nanti sesuaikan dulu aja mau pasangnya dimana ini untuk nempel ini mikrofon ya teman-teman jadi mikrofon yang ini nah yang ini kayak gini oh ini sudah ada teman-teman jadi nanti tinggal tempel yang ini ini buat cadangannya saja seperti itu kemudian kita langsung pasang dulu untuk speakernya nah biasanya nanti juga jalur untuk ini ya teman-teman jalur untuk kabelnya ini juga sudah disediakan kalau memang helm kalian ini sudah support untuk penggunaan intercom jadi kalau mungkin ya kalian berencana pengen pasang intercom di helm kalian tinggal beli helm yang sudah support intercom aja jadi itu lebih mudah nah ini tinggal kita tempel seperti ini ya teman-teman tempel kemudian bisa dilepas pasang juga nah seperti ini masih tunjuk nah tinggal kita pasang kemudian untuk yang sebelahnya juga nah seperti ini kita tinggal pasang kemudian tinggal kita rapikan helmnya dan ditutup kembali untuk busanya nah seperti ini untuk yang sebelah kanan kemudian yang sebelah kiri nanti tinggal dipasang ini teman-teman untuk mikrofon nah seperti ini jadi untuk mikrofonnya nanti tinggal kita koneksikan jadi koneksinya ini jadi kabelnya yang ini ya teman-teman ini bisa dilepas pasang kemudian kemudian tinggal kita lepas yang ini kita sesuaikan dulu maunya dimana biasanya itu kayak gini nah bisa ditempel disini ataupun kalian pengen panjangnya seberapa nanti bisa di setting dulu kemudian tinggal di tempel kita coba setting dulu ya teman-teman oke jadi ini sudah selesai kita setting setting ya teman-teman dan hasilnya kurang lebih seperti ini nah jadi ini GMAX nya kemudian dipasang ini sangat tepat sangat pas di NHK N1 Mac ini teman-teman bisa kita lihat disini juga mikrofonnya pas banget kemudian disini tidak ada selah yang tidak bisa dikunci semuanya bisa dikunci dengan rapat begitu juga untuk busanya sampai ke bagian belakang kemudian busa dari NHK N1 Mac ini lebih premium daripada yang N1 Elite tentu saja karena memang dia harganya lebih mahal nah untuk slot intercomnya di bagian dalam seperti ini juga rapi kemudian nah ini di dalam juga sangat rapi teman-teman kemudian suaranya seperti apa nanti langsung aja kita coba ya teman-teman kita tes saat berkendara seperti apa atau kita tes sebentar untuk suaranya ya teman-teman kita coba nyalakan dulu oke sekarang kita coba tes suaranya seperti apa ya teman-teman jadi ini sudah kita koneksikan ini kita koneksi dengan HP yang satunya nah ini sudah pairing jadi kalau kalian pengen pairing tinggal dinyalakan aja kemudian nanti tinggal di pairing teman-teman seperti itu kemudian ini juga bisa koneksi music sharing kemudian antar intercom dan lain sebagainya lewat sini ya teman-teman kemudian kalau pengen nyalain ini penyalain lampunya ini ya teman-teman atau LED nya tinggal ditekan seperti ini nah seperti ini teman-teman ini nanti bisa ganti-ganti juga sebentar nah seperti ini ya teman-teman ini koneksinya kemudian kalau pengen ganti-ganti tekan dua kali seperti ini ya kalau tidak tekan dua kali ya tekan tombolnya bareng kayak gitu nah seperti ini teman-teman nah jadi ini saya ganti-ganti sesuai dengan keinginan kalian warna icu nah ini warna merah nah seperti ini ini warnanya cukup banyak jadi di jalan bisa jadi pusat perhatian juga nah ini off ya kemudian kalau pengen nyalain lagi seperti ini teman-teman kemudian di bagian atas ada dua buah tombol ya ada dua buah tombol volume up dan juga volume down seperti biasa kemudian disini ada power juga kemudian untuk chargernya ini jadi satu ya jadi kalau pengen ngecas ya lewat sini lewat type C ini teman-teman kemudian suaranya seperti apa tes aja ya DJ DJ tiktok terbaru oke kita tes seperti apa suaranya sebentar masih ada iklannya pengen dengar pengen dengar suaranya mikrofonnya tak dekatin ya teman-teman aku sendiri belum tahu suaranya seperti apa nah seperti itu suaranya kemudian mau ini karena mau kita pakai langsung aja kita letek dulu ini hal yang paling menyenangkan wiiis pakai hermlar baru lagi teman-teman mantep banget NHK nah ini jadi kita ada beberapa NHK untuk harian nah ini mikrofonnya mikrofonku ini masih disini ya teman-teman oke jadi kurang lebih seperti itu untuk hasilnya jadi saat kita memasang gear leak gamex ini di NHK N1 kemudian suaranya juga hasilnya seperti itu nah untuk review lengkapnya mungkin saat road test ataupun saat perjalanan seperti apa nanti kita update lagi teman-teman jadi jangan lupa di follow juga akun tiktok kita di adpaget media ig dan juga di youtube kita jangan lupa di subscribe dulu nah terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe jangan lupa di like komen dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna jangan lupa cek link di deskripsi untuk berang-barang yang kami rekomendasikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh